Akhirnya, sang pembunuh bayaran itu tumbang dengan sangat mengenaskan Atas kejirian itu, semua penonton pada panik atas insiden itu Karena ia sampai tak sadarkan diri Kita tahu, Ricky Hatton adalah salah satu legenda tinju Inggris Yang pernah berjaya di era awal tahun 2000-an Di masa jayanya, sulit bagi petinju manapun yang keluar dengan selamat Rata-rata, semua dibuat KO Dari kekejaman itulah, hingga orang-orang menjulukinya sebagai si pembunuh bayaran Pada tahun 2005, Ricky Hatton dinobatkan sebagai Fighter of the Year oleh majalah The Ring Setelah, ia mampu mengalahkan sang jawara dan pemilik sabuk juara IBF dan The Ring Yakni Kostya Tiziu Di laga ini, Ricky tampil memukau Padahal saat itu, dirinya menjadi underdog Apalagi, lawannya sangat berat Namun, ia berhasil membatis Yuta berdaya Di ronda ke-11 inilah, akhirnya Tiziu tak mampu melanjutkan laga Dan kemenangan itu, menjadi kemenangan terbaik dalam karirnya Salah satu yang paling berbahaya dari Ricky Yakni bodyshotnya, atau pukulan ke arah tubuh lawan Kebanyakan kemenangan KO-nya, ia raih dari pukulan itu Tak heran jika Ricky dengan mudah meraih berbagai sabuk bergengsi Mulai dari WBA, WBC, IBF, serta sabuk The Ring Selama 10 tahun, dari tahun 97 hingga tahun 2007 itulah Tak ada petinju yang mampu mengalahkannya Namun sangat disayangkan, selama 43 laga tak terkalahkan itu Akhirnya, sang pembunuh bayaran itu menemui kekalahan juga Dan sang paduka Floyd Mayweather adalah orang pertama yang mampu membuatnya tumbang Laga yang berlangsung pada tahun 2007 itu dianggap paling besar di kelas Welter Bahkan dihadiri ribuan penonton Dan jutaan pasang mata menyaksikan dari layar kaca Di awal ronde, Ricky berhasil membuat sang paduka linglung Beruntung sang paduka masih mampu bertahan dari gempuran itu Dan sang paduka berhasil bangkit saat di ronde ketiga Jelas keseruan laga ini terus berlanjut Hingga tibalah pada ronde ke-10 Di ronde inilah, sang pembunuh bayaran itu akhirnya untuk pertama kalinya merasakan kekalahan Terlepas dari kekalahan pertamanya itu Tak mengurangi rasa cinta warga Inggris padanya Bagi warga Inggris, Ricky layaknya petinju yang sangat diidolakan Dan ia masuk sebagai petinju nomor satu di Inggris yang paling dicintai dan populer sepanjang masa Tak heran, pendukungnya selalu hadir meski ia berlagak di Amerika Salah satu kekalahan terbesarnya yang sulit dilupakan Yakni saat ia melawan Mini Pacquiao pada tahun 2009 Ricky yang berstatus pemilik sabuk juara IBF dan dering itu Malah tumbang dengan kejam saat di ronde ke-2 Dan ini adalah kekalahan paling tragis dalam karirnya Dikira sudah pensiun, pada tahun 2009 itu akhirnya Ricky kembali naik ring Tiga tahun berikutnya yakni pada tahun 2012 Dimana ia melawan Senchenko Namun sayang, di laga terakhirnya itu Ia malah kembali merasakan kekalahan KO kejam Dan setelah kekalahan itu Ricky benar-benar pensiun dari dunia tinju Dengan membawa rekor 48 laga Menang 45 Menang secara KO 32 Dan kalah 3 kali Dan setelah kekalahan Terima kasih telah menonton!